Pertama-tama siapkan tahu putih, ini saya gunakan yang ukuran kecil, sebanyak 8 buah, ini adalah tahu Bandung yang lembut dan sangat berair, ini saya pilih harganya 350 per buahnya. Tahu ini dialuskan, saya menghaluskannya dengan dipecek-pecek saja menggunakan kentong seperti ini, atau boleh juga kalau mau lebih cepat menggunakan joper ya. Dan jika sudah, ini tahunya bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga tepung sagu, atau boleh juga diganti dengan tepung tapioca, dan untuk satu resep ini kita memerlukan 250 gram. Kemudian siapkan juga tepung terigu, ini saya gunakan tepung terigu curah biasa saja, yang 1 kgnya Rp. 11.000, untuk satu resep ini kita memerlukan 150 gram. Kemudian siapkan wadah bersih, dan masukkan tepung terigu 150 gram yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian tambahkan juga garam, 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan lada bubuk 1.4 sendok teh. Nah ini bahan keringnya, kita aduk dulu ya, sampai tercampur rata. Setelah rata, kemudian ini disiram dengan air mendidih 300 ml. Ingat, ini airnya harus air yang panas ya bun, baru diangkat dari kompor, agar nanti tekstur kue-nya ini lembut. Nah ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah rata, ini akan didinginkan terlebih dahulu, baru nanti akan kita lanjut ke tahap berikutnya. Sama menunggu adunannya ini dingin, kita akan menyiapkan isiannya. Siapkan daun bawang, 3 batang, ini daun bawangnya sudah dicuci bersih, kemudian diiris tipis. Untuk bumbunya, ini saya gunakan bawang putih sekitar 6 siung, ini bawang putihnya kecil-kecil ya, kalau yang ukuran sedang gunakan 4 siung aja. Siapkan juga bawang merah sekitar 5 siung, serta cabai merah keriting, ini agak banyak ya, sekitar 8 buah. Dan ini memang nanti cukup pedas, kalau misalnya untuk jualan, dan pangsa pasarnya ada anak-anak yang kurang suka pedas, ini cabai-nya boleh dikurangin aja. Nah, semua bumbu ini akan dibelender sampai halus, tambahkan sedikit air untuk memblender, nah ini kita blender dulu ya. Nah, seperti ini udah halus, jika semua bumbu udah siap, kita akan lanjut menumis. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis, dan jika minyaknya udah panas, langsung aja dimasukkan bawang dan cabai yang tadi udah dipelender. Atau kalau mau diulek juga nggak apa-apa cabai bawangnya, nah ini kita tumis sampai cabai dan bawangnya ini matang, serta airnya menyusut. Nah, seperti ini udah cukup ya, ini cabai bawangnya udah matang, airnya juga udah menyusut. Jika udah seperti ini, kemudian masukkan tahu yang tadi sudah dialuskan. Nah, ini tahu yang saya gunakan memang kadar airnya cukup tinggi. Sebenarnya lebih bagus lagi, kalau tadi sebelum ditumis, ini air tahunya diperas terlebih dahulu, agar menumisnya nggak terlalu lama. Tapi nggak apa-apa, ini kita tumis aja, dan kita aduk-aduk terus sampai tahunya ini matang dan kadar airnya menyusut. Ingat, ini isiannya harus kering ya bunda, untuk memudahkan kita nanti saat pengisian, biar nanti isinya nggak rembes kemana-mana setelah diisi ataupun direbus. Oh ya, tambahkan juga seasoningnya, ini saya gunakan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1,4 sendok teh halda bubuk. Nah, ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, seperti ini tahunya sudah cukup kering ya, kadar airnya juga sudah lumayan menyusut. Jika sudah seperti ini, sebelum diangkat, masukkan daun bawang yang tadi sudah diiris tipis. Nah, ini kita aduk lagi, dan kita masak sampai daun bawangnya ini rayu. Nah, seperti ini sudah cukup ya, ini bisa dikoreksi rasanya. Kalau sudah oke, ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian. Ini kita pindahkan dulu ke dalam wadah. Sekarang kita akan mendap adunan terigu yang tadi didinginkan. Nah, ini sudah dingin ya, terigunya. Jika sudah seperti ini, kemudian masukkan telur setengah butir. Ini telurnya jangan dimasukkan semua, kalau bunda buat 2 resep, baru telurnya 1 butir dipakai semua. Oh ya, ini telurnya saya gunakan, ukurannya cukup besar. Nanti ini akan mempengaruhi pemakaian tepung sagunya ya. Oh ya, ini telurnya walaupun cuma 1 butir, tapi jangan di skip ya bunda, karena telurnya ini nanti akan membuat kue kita lembut, gak alat walaupun sudah dingin. Nah, ini kita aduk ya, sampai telurnya tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan tepung sagu sebanyak 200 gram. Ini saya mengaduknya menggunakan tangan aja, biar lebih cepat dan mudah. Nah, seperti ini sudah bagus ya, ini adonannya sudah bisa dipentuk-bentuk, gak terlalu lengket. Kalau lengket sedikit, gak apa-apa, nanti tangannya tinggal dibaluri aja dengan tepung sagu saat membentuk-bentuk. Ambil sedikit adonan, ini jika ditimbang beratnya sekitar 23 gram. Kemudian ini dipipihkan dan diisi dengan tumisan tau pedas yang tadi sudah kita siapkan. Ini sekitar 1 sendok teh, jadi isiannya cukup banyak ya bunda, biar nanti rasanya lebih mantep. Kemudian ini ditutup sampai benar-benar rapat dan dibentuk ke lonjong. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bunda cara membuatnya? Ambil sedikit adonan, sekitar 23 gram. Kemudian ini dipipihkan dan diisi dengan tumisan tau pedas yang sudah kita buat. Kemudian ini dirapatkan sampai benar-benar rapat, agar nanti tidak mudah terbuka saat direbus. Dan untuk bentuknya, ini gak mesti lonjong ya bunda. Bunda bisa membentuk yang lain, misalnya bulat ataupun persegi. Silahkan diselaikan dengan selera. Oh ya setelah diisi sekitar setengah adonan, saat adonannya sudah mau habis ya. Ini bunda bisa langsung merebus air dalam panci ya yang agak banyak. Ini dididihkan agar nanti setelah cirengnya semuanya diisi dengan tahu, ini bisa langsung direbus tanpa harus menunggu terlalu lama. Setelah diisi dengan tumisan tahu, ini gak bisa disetok lama-lama dalam kondisi mentah sebelum direbus seperti ini. Ini kelihatannya bunda, isinya cepat sekali merembes walaupun tadi isiannya udah kita buat kering. Tapi tetap aja, jika berminyak seperti ini, ini akan merembes. Jadi ini harus segera direbus. Nah ini airnya juga udah mendidih. Dan tambahkan juga sedikit minyak sayur ya, sekitar 1 sendok makan, biar nanti gak saling rengket saat direbus. Ini langsung aja kita rebus sampai matang. Saat di awal ini memang menempel di bagian dasar, tapi gak apa-apa jangan diaduk-aduk terlebih dahulu, biarin aja. Karena kalau diaduk-aduk di awal, ini nanti cirengnya bisa bocor dan hancur. Jadi kita biarin aja ya, nanti ini akan lepas dan mengambang dengan sendirinya. Atau kalau nanti udah beberapa saat, udah agak kokoh cirengnya, boleh agak kita bantu ya aduk-aduk sedikit bagian dasarnya. Nah ini kita masak sampai matang. Dan ciri-ciri udah matang, ini nanti kuenya akan mengambang dengan sendirinya. Nah ini udah mengambang seperti ini, tapi jangan buru-buru diangkat. Karena ini kadang bagian tengahnya masih belum matang ya. Jadi ini kita biarkan dulu sebentar, sekitar 1 menit mengambang seperti ini. Nah ini udah sekitar 1 menit, ini udah matang banget ya. Ini bisa langsung dimatikan aja api kompornya dan diangkat dan diteriskan. Oh ya setelah direbus seperti ini, jika ingin dipanir dan ingin lebih hemat serta praktis, ini saat masih panas-panas dan permukaannya basah, bisa langsung dibaluri dengan tepung panir ya. Tapi memang nanti menurut saya hasilnya tepung panirnya gak terlalu tebal. Dan saat digoreng gak terlalu crispy. Jadi ini akan saya tunggu aja sampai dingin dan nanti dibaluri dengan tepung terigu sebelum dipanir. Jadi gak apa-apa ya, repot sedikit dan nambah diaya sedikit gak apa-apa. Yang penting nanti konsumennya senang dan bolak-balik beli di tempat kita ya. Karena cirengnya lebih crispy. Nah ini kita buat dulu pelapisnya. Untuk pelapisnya mudah, hanya gunakan sekitar 3-4 sendok makan tepung terigu. Tambahkan juga sedikit garam atau boleh juga kandu bubuk biar lebih kurih. Kemudian ini garutkan dengan sedikit air sampai didapat kekentalan yang sedang. Nah seperti ini udah cukup ya, ini sudah siap untuk dijadikan sebagai larutan pencelup. Oh ya untuk tepung panirnya, ini saya gunakan tepung panir yang sudah diblender halus. Dan dicampur dengan sedikit biji wijen hitam. Tapi untuk biji wijen hitamnya ini opsional aja ya, kalau di skip juga gak apa-apa. Ini karena untuk ide jualan, biar nanti terlihat lebih menarik dan unik. Kemudian celupkan cireng isi tau pedasnya ke dalam larutan terigu. Dan ini langsung aja dibaluri dengan tepung panir sambil agak ditekan-tekan. Nah jadinya seperti ini. Setelah dipanir, ini ukurannya jadi lebih membesar ya. Oh ya setelah dirembus ataupun dipanir seperti ini, ini baru bisa di stok ya bunya. Jadi kalau misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa bunda buat satu hari sebelumnya. Tinggal dimasukkan aja ke dalam warhan tertutup rapat. Kemudian disimpan di kulkas bawah. Atau ini juga bisa dijadikan sebagai frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai satu bulan. Tapi ini akan langsung digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Dan jika minyaknya udah panas, langsung dimasukkan cireng tau pedasnya. Ini kita masak sebentar aja, hanya sampai permukaannya ini crispy dan berwarna agar kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah ini yang barusan tadi kita goreng. Hmm ini kelihatan cakep banget dan terlihat sangat unik. Ini juga teksturnya lembut banget sama sekali enggak lho tuh walaupun sudah dingin. Selain mijola satuan, ini juga bisa guna kemas menggunakan plastik mica. Terutama jika untuk dititip-titip di kantin ya, ataupun di warung sayur. Ini saya gunakan yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 4 buah, serta tambahan double sticker thank you agar terlihat lebih menarik. Oh iya ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box. Ini bisa dialas dulu dengan cup kertas, kemudian dikemas menggunakan plastik OPP. Ini saya gunakan yang ukuran 8 x 8 cm. Oh iya jika bunda tertarik membeli label sticker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah nuliskan link pembedaan online-nya di deskripsi. Silahkan di cek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy, cirangnya juga lembut banget sama sekali enggak alot. Dan jangan khawatir, ini cirangnya tetap lembut dan sama sekali enggak keras walaupun sudah dingin. Juga di dalamnya ada tahu tumis pedas yang mantep banget. Pedas gurih, cocok banget berpadu dengan lembutnya cirang. Hmm bunda harus coba ya, ini enak banget. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian modal dan resep, sudah saya tulis di deskripsi, silahkan di cek. Tapi untuk modal dan harga jual, silahkan disesuaikan lagi dengan daerah masing-masing. Karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis. Muan maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.